Hai anak-anak semuanya, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ustazah selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Pagi ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran kelas 2, tema 2, subtema 1 Namun sebelum kita memulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar mengenal wujud benda Kelas 2, tema 2, subtema 1 Membuat topi dari kertas koran Di luar rumah cuaca panas Ayah dan Hamzah hendak beli buku ke toko buku Sebelum berangkat, ayah ajak Hamzah membuat topi dari koran bekas Hamzah memperhatikan cara ayah membuat topi Kemudian Hamzah membuat topi sendiri Topi sudah selesai dibuat Lihat, Hamzah dan ayah memakai topi dari koran bekas Ayah mengayuh sepeda sedangkan Hamzah dibonceng di belakang Ayah dan Hamzah segera menuju ke toko buku Topi buatan ayah dan Hamzah bermanfaat Topi melindungi kepala dari terik matahari Coba kita jawab pertanyaan di bawah ini Satu, apa yang Hamzah dan ayah buat? Ya benar, topi Lalu yang kedua, terbuat dari apa topi Hamzah? Ya benar, dari koran bekas Lalu yang ketiga, siapa yang mengayuh sepeda? Ya ayah Yang keempat, apakah manfaat topi yang dibuat oleh Hamzah? Ya untuk melindungi kepala dari terik matahari Yang kelima, topi termasuk benda padat atau cair Ya benda padat Selanjutnya Nah setiap benda teman-teman itu memiliki ciri-ciri Ada ukurannya, ada permukaannya, ada warnanya, ada bentuknya Nah itu termasuk ciri-ciri benda Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri benda Yang pertama, ukuran benda Ukuran benda berbeda-beda Ada yang kecil dan ada yang besar Seperti ini Ini besar, tas berukuran besar Lalu tempat pensil berukuran kecil Nah ada juga yang panjang dan ada juga yang pendek Seperti ini, sisir dan pensil Sisir berukuran panjang, pensil berukuran pendek Nah yang kedua adalah permukaan benda Nah bagian luar benda itu disebut permukaan benda Permukaan benda ada yang halus dan ada yang kasar Permukaan halus contohnya kertas dan kapas Lalu permukaan kasar contohnya batu, pasir Nah ciri yang ketiga yaitu warna benda Nah benda alam memiliki warna tertentu Contohnya apa saja, termasuk benda alam Cabai berwarna merah Lalu susu berwarna putih Dan daun pandan berwarna hijau Nah ini adalah warna benda memiliki warna tertentu Nah ciri yang keempat adalah bentuk benda Bentuk setiap benda itu berbeda-beda Contohnya ada yang bulat Ada yang lonjong atau oval Ada yang persegi atau kotak Dan sebagainya Ya bentuknya itu berbeda-beda Nah sekarang kita akan bernyanyi bersama Agar teman-teman lebih mudah menghapal Benda pada cair dan gas Kita akan bernyanyi Lagunya wujud benda Iramanya balonku ada lima Satu, dua, tiga Wujud benda ada tiga Benda pada cair gas Yang padat tidak berubah Jika masuk ke wadah Bagaimana dengan yang cair Berubah sesuai wadah Walau gas tidak terlihat Bentuknya sesuai tempat Nah dari lagu ini Teman-teman kita bisa mengetahui Kalau benda padat itu tidak berubah Sifatnya tidak berubah Jika dimasukkan ke dalam wadah Bagaimana dengan benda cair Benda cair itu Dia berubah sesuai wadahnya Sifat benda gas itu tidak terlihat Bentuknya sesuai tempatnya Sekarang kita akan masuk Pembelajaran sifat benda padat Wujud benda ada tiga Yaitu benda padat, cair, dan gas Kita akan mempelajari Mulai dari benda padat Benda-benda yang berwujud padat Disebut dengan benda padat Sifat benda padat ada dua Yaitu yang pertama Memiliki bentuk yang tetap Yang kedua Bentuknya tetap Meskipun dipindah wadahnya Contohnya apa saja Yaitu Tas Pensil Tempat minum Buku Gelas Dan juga piring Nah ini adalah benda-benda Termasuk benda padat Selanjutnya Benda-benda yang berwujud cair Disebut dengan benda cair Sifat benda cair itu ada tiga Yang pertama Yaitu Bentuknya berubah-ubah Mengikuti bentuk wadahnya Lalu yang kedua Ukurannya tetap Meskipun dipindah-pindah wadahnya Yang ketiga Mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Jadi untuk sifat benda cair Itu Dia akan dipindah Dari Misalnya dari mangkuk Terus Benda cair itu Akhirnya dipindah Atau dituang Ke gelas Maka bentuknya Akan sesuai gelas Lalu yang kedua Ukurannya tetap Meskipun dipindah-pindah Jadi ketika ukurannya Ada di mangkuk tadi Bila dituang Ke dalam Gelas Maka ukurannya Akan Sama Seperti yang di mangkuk tadi Contohnya apa saja Contohnya Minyak goreng Lalu kecap Ada juga Saos Lalu Sabun cuci piring Ada sirup Dan sebagainya Dan ada juga Madu Benda-benda yang berwujud gas Disebut Benda gas Sifat benda gas Itu ada dua Yaitu Bentuk Dan ukurannya berubah Mengikuti tempatnya Benda gas Dapat dirasakan Tetapi Tidak dapat Dilihat Jadi ada dua Sifatnya Contohnya apa saja Udara dalam balon Udara dalam Ban sepeda Udara dalam Ban mobil Lalu Tabung gas Gas Dan udara yang ada Dan udara yang ada Dalam bola Dan sebagainya Jadi Di sini Yang termasuk Benda gas itu Adalah udara yang ada Di masing-masing Benda ini Jadi bukan ban Tapi udara dalam ban Ban mobil Atau ban sepeda Itu ya teman-teman Kalau misalnya ban sendiri Itu termasuk Benda padat Tapi Kalau udara yang ada Dalam ban itu Termasuk Benda gas Nah cukup sekian Pembahasan Pembelajaran hari ini Mudah-mudahan Anak-anak Bisa memahami Pembelajaran Yang sudah Ustazah sampaikan Bertemu kembali Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa